Apakah fantasi seksual itu normal? Kapan sih kita boleh berfantasi? Lalu, fantasi kayak apa sih? Sampai batasannya itu bisa jadi penyimpangan atau bukan penyimpangan? Nah, simaklah isi video ini bersama saya, Zoya Amirin, Seksolog Klinis. Saya akan jelaskan apa sih itu perbedaan antara fantasi seksual dan penyimpangan seksual. Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Batasan fantasi seksual itu normal atau tidak normal itu tergantung sekali lagi pada kitanya. Jadi, kalau misalnya kita sering membayangkan orang lain, misalnya yang pernah kita tonton di film porno, orang lain yang sedang kita sukai selain dengan pasangan kita, yang lama-lama tentu jadi akan tidak sehat. Yang sehat itu seperti apa? Yang sehat itu adalah berfantasi bareng dengan pasangan gitu ya. Makanya saya sering sekali menyarankan, udah deh jangan nonton film porno. Ya, meskipun Anda berus, sudah dewasa, sudah menikah, nonton film porno bareng, itu tidak akan membuat jadi tambah mesra, jadi tambah intim gitu hubungan seksnya. Tapi kalau mau ada emotional connection yang kuat, justru berfantasi bareng. Misalnya, jangan cuma bilang, sayang, kamu kayak di opa-opa di film drakor itu dong, atau kamu jadi seperti di, taruhlah, 50 shades of grey, Mr. Grey, Mr. Grey gitu, yang aku pakai di ikat, di borgol gitu ya. Ini mungkin pada bingung ya, ini buat apa? Ini misalnya pakai borgol-borgolan gini doang, terus aku di ikat, terus ceritanya ada penculikan dan seperti apa. Nah, fantasi-fantasi kayak gini, kalau dibagi berdua, justru malah seru. Fantasi itu nggak harus sama. Ya, ketika bervariasi, namanya juga cuma fantasi. Nah, yang penting ketika kita merasa nyaman berbagi fantasi dengan pasangan kita, justru akan membantu kita makin dekat dengan pasangan. Cuma, saran saya, kalau berbagi fantasi dengan pasangan, jangan dicelak ya fantasinya pasangan kamu. Misalnya dengan mengatakan bahwa, ih kamu aneh banget, kamu terlalu liar sayang. Nah, itu jangan. Karena itu akan membuat pasangan merasa tidak nyaman, ketika berbagi fantasi dengan diri Anda. Nah, gimana caranya supaya kita dengerin aja fantasinya. Toh, tidak semua fantasi itu sebenarnya harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ada fantasi yang dibebaskan saja menjadi sebuah fantasi, tapi ada juga beberapa fantasi yang mungkin layak untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Di mana sih batasannya? Batasannya adalah selama fantasi itu tidak menyakiti diri kamu, tidak menyakiti kamu dan pasangan, tidak melanggar hukum tentunya, dan tidak membahayakan nyawa. Jadi, kalau itu semuanya ada, mungkin awal-awalnya ada orang yang agak fetish gitu ya. Fetish terhadap ketiak misalnya. Ada orang yang ingin, aduh ketiak kan aneh banget. Tapi ya, ketika pasangan kamu mencumin ketiak, mungkin awalnya tidak nyaman, tapi kan kamu tidak sakit. Tapi kan juga kamu tidak disakiti, atau nyawanya terancam, atau melanggar hukum. Meskipun fantasi seperti fetish ini adalah sebuah penyimpangan, tapi ini bukanlah tindakan kriminal jika tidak ada pemaksaan. Jadi, ketika akan mengaplikasikan fantasi, ya meskipun, meskipun fantasinya menyimpang seperti fetish lah, atau sedikit BDSM. BDSM itu seperti di film Fifty Shades of Grey ya, Bondage Discipline Sadomasochism. Jadi, ada cambuk-cambuknya sedikit gitu ya. Ada borgol-borgolnya, walaupun borgolnya lucu, borgol-borgol bulu dan sebagainya. Tapi, kalau itu tidak menyakiti kamu, dan dua-duanya bisa bersenang-senang, why not gitu ya? Kenapa enggak untuk menjalankan itu? Jadi, bedakan antara penyimpangan seksual dengan fantasi seksual. Fantasi bisa jadi juga adalah penyimpangan gitu ya, seperti fetish, seperti apapun itu. Atau fantasi yang bukan penyimpangan, seperti anal seks. Tapi, ketika ada pemaksaan di sana, ada satu pihak yang terpaksa melakukan untuk pihak lainnya, bisa terjadi perkosaan. Jadi, meskipun itu sebuah penyimpangan, jika fantasi itu ingin diaplikasikan, dan dua-duanya merasa nyaman, silahkan aja. Kadang-kadang, orang itu punya fantasi bermacam-macam. Kayak, misalnya, ini di dadu-dadu ini ya, kita lihat, ini ada sekian banyak posisi hubungan seks. Ini ada yang posisinya sebenarnya, kalau menurut saya nih, kayak nomor berapa tuh, dua, empat nih, sama nomor berapa tuh, itu kayak akrobatik banget. Saya rasa, orang yang jago banget yoga sekalipun, kayaknya agak susah menjalankan ini. Nah, ada aja orang yang punya fantasi, ih seru banget ya, kayaknya bisa seperti itu gitu ya. Terus, kita juga jadi ingin gitu, minta sama pasangan kita. Nah, yang penting adalah, mencoba berdua gitu ya, fantasi ini. Misalnya, dengan bertanya sama pasangan, aduh yang, aku mau coba dong, gak ya seperti ini, ini kayaknya aku nyaman deh, gitu ya, dan sebagainya. intinya adalah menciptakan safe space. Jadi, ketika kita akan berbicara mengenai fantasi, fantasi mulai dari posisi hubungan seksual, dari cara melakukan hubungan seksual, atau misalnya, menggunakan alat bantu seks, atau apapun itu gitu ya, itu kembali lagi pada, nih, ini adalah fantasiku. Belajarlah untuk mendengarkan fantasi pasangan, tanpa mencelak. Jangan memberikan penghakiman, kayak misalnya, ih kamu liar, ih kok kamu nakal banget sih fantasinya, wah ini berlebihan, wah kamu hyperseks. Nah, hal-hal seperti ini adalah penghakiman, yang membuat pasangan jadi gak nyaman untuk berbagi. Jadi, dengarkan aja, kalau memang itu lucu, ya udah ketawain bareng, gitu ya, dan yang penting, kesadar bahwa, kalau yang ini, kayaknya kita gak mungkin akan terusin ya, kalau yang ini, kita bisa coba nih, gimana menurut kamu. Jadi, selalu, berbagi fantasi, dan coba dibahas, ekspektasinya tuh seperti apa, karena ekspektasi tuh penting banget. Sesimpel gini aja ya, misalnya, berapa kali kamu melihat di film-film romantis, ya, ketika adegan, ada dua pasangan yang lagi bermesraan di betap. Kan seru banget ya, tapi pada kenyataannya, berhubungan seks pada saat shower atau betap, itu kan gak seribet, dan seribet itu gak senyaman yang ada di film-film kan. Berapa kali kesempitan lah, ribet, airnya tumpah lah, gitu ya, atau misalnya pada saat lagi di shower tuh, kok jadi gak bisa nafas, boro-boro gitu, bisa berhubungan seks. Nah, sekspektasi ini, atau ekspektasi seks ini, penting untuk dibahas. Mana fantasi yang oke, mana fantasi yang gak oke. Jadi, ketika memberikan situasi nyaman, bagi pasangan, belajarlah untuk tidak menghakimi pasangan, dengan mimik muka, dengan ih gitu ya. Nah, kondisi-kondisi muka, seperti itu ekspresi muka, cara berbicara, belajarlah untuk tidak menghakimi pasangan kita, sehingga kita juga jadi gak takut dihakimi oleh pasangan, pada saat berbagai fantasi seks. Kalau kita bicara penyimpangan, gitu ya, dalam, ini kita kan harus, kalau sebagai psikolog, saya akan mengacu pada DSM. DSM itu, Diagnostic Statical Manual for Mental Disorder, gitu ya. Jadi, ada penyimpangan perilaku seksual, di situ namanya paraphilia, atau atypical sexual behavior. Jadi, perilaku seksual yang tidak biasa, itu apa aja? Paraphilia itu ada pedofil, ada voyeur, pedofil itu yang menyukai anak kecil, voyeur itu yang merasa terangsang, menikmati dengan ngintip, ada fetis, yang merasa menikmati dengan bagian tubuh nonseksual, atau benda-benda nonseksual. Lalu, ada juga froterism, penyimpangan froterism, di mana dia merasa puas dengan bagian-gesekan alat kelaminnya di tempat rame, gitu ya. Misalnya di bus, di kereta, gitu ya. Lalu, ada ekshibisionis yang memamerkan alat kelaminnya, gitu ya, di tempat rame, dan ada sadomasokis, ya. Sadoomasokis itu yang merasa terangsang, si sadism ini terangsang ketika memberikan kata-kata yang keras, atau pemukulan, gitu ya. Ketika memberikan kekerasan, si masokis ketika menerima kekerasan, dipukul, ditetesin lilin, dan sebagainya. ada juga transvestite yang merasa terangsang ketika bertukar pakaian dengan pasangannya. Nah, semuanya ini yang saya sebutkan tadi adalah penyimpangan perilaku seksual, termasuk si fetish, pedofil, ekshibisionis, dan segala macam. Apakah penyimpangan ini ada tanda-tandanya? Iya, tanda-tanda ini adalah penyimpangan ini. Tapi dalam kehidupan nyata, kita agak susah ya, untuk melihat penyimpangan-penyimpangan ini. Nah, penyimpangan ini bisa jadi kriminal, bisa enggak, gitu. Kalau misalnya si pedofil cuma jadi fantasi doang, enggak apa-apa. Tapi begitu dia melesekkan anak kecil, kan jadinya tindakan kriminal, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat penyimpangannya aja, penyimpangannya itu, kita enggak bisa melihat tanda-tandanya seperti apa. Apakah orang yang punya fantasi liar sudah pasti menyimpang? Belum tentu. Apakah semua orang yang parafilia, atau yang memiliki penyimpangan seksual, sudah pasti punya fantasi liar? Fantasinya justru mereka-mereka yang menyimpang ini, fantasinya sangat spesifik. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui, fantasinya dia adalah berhubungan seks sama kamu, ya, misalnya dia diranjang dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Berarti dia fetish terhadap hak tinggi. Nah, sekarang tinggal kamu tahu, oh, kayaknya dia fetish nih sama hak tinggi. Dia punya penyimpangan nih fetish nih, gitu ya. Tapi penyimpangannya ini enggak nyakitin kamu. Dia minta izin juga, dia kasih tahu juga, dia diskusikan sama kamu. Ya, enggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya dibilang gini, sayang aku punya ini nih, aku tuh bergairah banget karena sama yang kekanak-kanakan. Kamu boleh dong pakai baju Hello Kitty, gitu misalnya, gitu ya. Atau pakai baju apa, ya kekanak-kanakan di kuncir dua, supaya imut kayak Sailor Moon, gitu misalnya. Nah, kamu nyaman apa enggak? Gitu. Kalau kamu enggak nyaman, jangan lakukan. Sebenarnya yang bagus dari video ini adalah juga sekaligus memberitahu bahwa untuk berfantasi itu adalah suatu hal yang sehat banget. Kalau sampai kamu tidak pernah segitu nyamannya membagikan fantasi kamu ke pasangan kamu, dan bahkan kamu merasa, enggak, aku enggak punya keinginan apa-apa, itu bisa berbahaya. Karena gini, dalam kehidupan pernikahan, kalau kita tidak bisa berbagi passion kita dalam urusan ranjang dengan pasangan, agak susah ya untuk mempertahankan kehidupan ranjang itu terus membara. Jadi, enggak ada salahnya untuk berbagi. Tapi, jangan sampai bawa video ini ke pasangan terus bilang, tuh sayang, katanya Mbak Zoya, kamu kalau enggak ada fantasi kamu ntar begini-begini, ntar kamu begini mah sayang. Enggak ada orang yang mau dituduh sih, atau misalnya dipojokan. Jadi, ketika enggak ada fantasinya, coba tanya baik-baik, sayang, apa sih yang kamu pikirkan? Menurut kamu, kalau kita bisa membuat film porno bersama, skenario-nya, kita berdua adalah bintangnya, kamu punya ide apa aja? Ini akan sangat membantu untuk mereka-mereka yang masih malu, gengsi, atau enggak nyaman untuk berbagi fantasi seksualnya. Banyak orang gitu ya, ketika misalnya saya wawancara untuk YouTube lah, untuk apa gitu, misalnya saya tanya, apa sih fantasasi seksual kamu dengan pasangan? Banyak yang langsung set, ah, enggak mau ngomong. Tapi, begitu saya bilang, eh, kamu misalnya ya, saya minta kamu membuat cerita film porno, kamu adalah sutradaranya, kamu adalah pemainnya, pasangan kamu juga adalah pemainnya. Kira-kira, kamu akan membuat cerita film seperti apa, yang seksi, yang kalau kamu tonton, kamu sendiri bergairah. Nah, hal-hal seperti ini, biasanya akan membuat orang terbebas, dan menyatakan fantasinya. Jadi, enggak ada salahnya, untuk mencoba belajar berbagi fantasi, sekaligus itu juga melatih otak kita untuk lebih kreatif, ya kan? Dan ini juga, bagusnya, dengan berbagi fantasi seksual, kamu akan memiliki ikatan emosi yang lebih kuat dengan pasangan, dibandingkan, nonton film porno bareng. Mulai lah berbagi fantasi dengan pasangan, mulai dari coba bermain-main dengan tutup-tutup mata, atau menggunakan ini pada saat sebelum bercinta, sambil bercerita dengan fantasi-fantasi kamu, atau saling memijat dengan mestrah, itu semuanya enggak ada salahnya. Dengan berbagi fantasi seksual dengan pasangan, menciptakan suasana yang akrab, dan dipercaya, akan sangat membantu keharmonisan kamu dan pasangan, untuk mempertahankan hubungan seks yang lebih membara diranjang. Dan, kalau video ini menurut kamu sangat-sangat berguna, dan bisa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, di-like, dan komen, sehingga saya juga tahu, kira-kira topik apa lagi yang kamu ingin dengar dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.